Kepada Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, siapa saja sebenarnya yang datang dan memeriksa Putri Candrawati pada siang hari ini. Dikatakan tadi beberapa staff dan juga tentu psikiater internal dari pihak LPSK. Nah, kita akan tunggu nanti seperti apa penjelasan dari pihak LPSK karena tadi belum sempat memberikan statement atau keterangan terkait dengan apa saja sebenarnya yang akan dilakukan hari ini di kediaman Putri Candrawati. Tapi yang jelas sesuai dengan jadwal hari ini akan melakukan asesmen psikologis. Ini adalah tahapan asesmen pertama Bayu seperti yang sebelumnya juga disampaikan oleh pihak LPSK. Nanti kalau dirasa sudah cukup tentu saja LPSK akan menaik atau melanjutkan ke tahapan asesmen selanjutnya untuk menginvestigasi begitu ya. Nah, disampaikan waktu itu adalah setelah asesmen psikologis dilanjutkan dengan asesmen investigasi tentu untuk mengindikasi apakah memang calon pemohon atau maksud saya adalah pemohon ini bisa dikategorikan sebagai saksi atau korban. Sehingga memang asesmen sekali lagi penting untuk dilakukan untuk membantu LPSK menimbang atau menentukan apakah permohonan perlindungan ini nantinya diterima atau tidak. Nah, kita ingat bahwa sebelumnya memang Putri Candrawati ini meminta perlindungan kepada LPSK pada tanggal 14 Juli yang lalu. Artinya memang kalau sesuai dengan ketentuan LPSK, ini pemohon memiliki waktu sekitar 30 hari. Artinya sampai 14 Agustus mendatang begitu ya untuk menjalani asesmen. Kalau sampai 14 Agustus asesmennya tidak dilakukan, maka permohonan itu dinyatakan gugur. Nah, meskipun pihak LPSK saat ini sudah datang ke kediaman Putri Candrawati, tapi kita masih akan menunggu Bayu apakah proses asesmennya berhasil dilakukan atau tidak. Karena LPSK kita ingat juga pernah menjelaskan bahwa sebelumnya pernah juga berupaya melakukan pertemuan dengan Putri Candrawati, tetapi asesmen tidak bisa dilakukan melihat kondisi Putri yang masih cukup traumatis. Jadi kita tunggu nanti di dalam apakah berhasil asesmen psikologisnya. Kalau berhasil ya artinya ini adalah asesmen psikologis pertama yang dilakukan LPSK terhadap Putri Candrawati. Terbayang dari penjelasan Anda dengan yang sudah berbincang dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, bahwa hari ini LPSK melakukan upaya untuk melakukan asesmen yang ke beberapa kali. Kita harapkan ya Dian ya bahwa asesmen kali ini bisa berhasil dilakukan. Artinya Ibu Putri Candrawati cukup tenang untuk bisa menjelaskan berbagai hal sehingga kemudian LPSK nanti bisa memutuskan bahwa Ibu Putri Candrawati bisa dilindungi oleh LPSK sebagai saksi atau korban. Ada penjelasankah dalam satu dua hari ini atau mungkin pada hari ini ada tampakkah tim kuasa hukum dari Ibu Putri Candrawati yang juga Anda lihat ada di sekitar atau di dalam kediaman juga sudah masuk. Yang berkaitan dengan bagaimana kemudian upaya-upaya ini sebenarnya juga sudah dilakukan atau upaya ini juga cukup besar upayanya dilakukan oleh kuasa hukum untuk bisa melindungi Ibu Putri Candrawati oleh LPSK. Dian. Kalau sejak pagi tadi kami tidak melihat ada kehadiran dari tim kuasa hukum keluarga Putri Candrawati baik itu Arman Hanis maupun Patra Zen kami tidak melihat kehadirannya kemudian juga psikolog pribadi yang biasanya juga mendampingi Putri Candrawati ini juga kami tidak melihat. Tapi tentu saja Bayu ini harus dikonfirmasi apakah memang sebelum kedatangan kami ke area lokasi ini memang pihak-pihak tersebut sudah terlebih dahulu memasuki area rumah pribadi Putri Candrawati itu yang masih harus dikonfirmasi. Tetapi memang sekali lagi bahwa asesmen dilakukan di kediaman pribadi Putri Candrawati ini adalah sesuai dengan permintaan dari tim kuasa hukum dan juga psikolog pribadi Putri. Yang beberapa waktu yang lalu kita ingat ini memang mendatangi LPSK dan berdiskusi dengan pihak LPSK agar asesmen ini bisa dilakukan setidak-tidaknya di rumah pribadi begitu ya untuk menjaga keleluasaan begitu rasa nyaman dari Putri Candrawati. Karena memang laporan yang diterima LPSK Putri Candrawati ini sebagai korban pelecehan seksual artinya memang segala treatment atau tindakan yang dilakukan ini memang harus mengasumsikan Putri Candrawati sebagai korban. Sehingga LPSK menjemput bola untuk melakukan pemeriksaan atau asesmen di kediaman pribadinya. Tentu saja pernyataan, keterangan dari Putri Candrawati ini sangat diperlukan bayu sampai dengan saat ini. Karena seperti yang kita tahu kalau kita melihat secara keseluruhan kasus yang saat ini memang sedang dalam sorotan publik terkait dengan kematian Brigadir Yosua, Putri Candrawati ini salah satu pihak yang diketahui berada dalam lokasi atau tempat peristiwa. Sehingga memang ya ingin dipastikan apakah betul ada peristiwa pelecehan seksual dan keterangan dari Putri Candrawati ini tentu sangat diperlukan. Dan kalau memang statusnya adalah korban pelecehan seksual tentu saja LPSK akan langsung memberikan perlindungan terhadap korban yakni Putri Candrawati. Bayu. Baik, Dian Silitonga terima kasih laporan dan penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana pentingnya pemeriksaan oleh LPSK atau asesmen ini yang berkaitan dengan Ibu Putri Candrawati.